Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham era dan AC hardware ya yang mungkin menarik untuk kita cermati ya di saat mungkin selain saham-saham komoditas ya saham-saham era maupun saham AC hardware ini termasuk saham-saham yang cukup berpotensi untuk naik ya karena memang sudah beberapa hari ini turun teman-temannya nanti di video ini kita bahas kira-kira masih ada potensinya untuk naik lagi ataukah balik lagi turun ya nanti kita lihat era ini hari kemarin hari Jumat itu sempat naik di 454 tapi ini cuman satu lot nih teman-teman enggak tahu ini yang bandarnya yang iseng atau ada orang yang yang jual beli cuman satu lot terus jadi setelah itu turun di 442 kemudian sempat naik di 448 kemudian turun lagi jadi support kuatnya di 442 teman-teman kalau kita lihat satu minggu itu memang posisinya masih di bawah masih ada potensi untuk naik ke 462 ya jadi kalau teman-teman punya era di harga tinggi ini memang sebaiknya teman-teman segera free down ya di bawah ya sehingga ketika nanti era ini mantul seperti ini kita itu sudah berpotensi untuk cuan ya jadi ini menarik ini terendah di 442 kalau nggak salah ya oh ini dibawah lagi nih 440 kalau nggak salah kalau satu bulan ini memang posisinya masih turun nah di 440 kemudian mantul ya tiga bulan sempat tertinggi di 540 ya jadi potensinya teman-teman kalau ambil era di harga bawah ya di 440 ini ada potensi 540 dikurangi 440 100 poin dibagi 440 ada potensi 22% ya naiknya cuman untuk jangka beberapa bulan mungkin ya jadi nggak jangka pendek kalau jangka pendek mungkin naiknya cuman sedikit-sedikit ya era ini ya naik dikit kemudian turun ya kita lihat volumenya aja kemarin volumenya cuman 21 miliar terus average price-nya 447 pernya 7 pbv-nya masih 1,05 jadi ini masih cukup murah kalau 6 bulan ini ada potensi sampai 550 jadi ini sudah harga terendah selama 6 bulan satu tahun masih naik ya dan harga terengah satu tahun yang lalu di 378 ya jadi inilah pentingnya ketika kita membeli sebuah saham itu beli pada saat momen yang tepat ya penurunan yang dalam gini sebenarnya menarik ya jadi ini saham era ini sempat turun sampai Januari 2023 di 378 ya 378 kemudian naik sampai 560 kemudian naik sampai 560 jadi februari-maret a februari sampai Maret naik sampai 560 ya ini naiknya era itu sekali naik tinggi ya teman-teman ini coba kita lihat 560 dikurangi 378 dibagi 378 jadi sekali naik langsung 5 hampir 4 50 persen ya habis itu baru naik turun naik turun gitu ya tiga tahun masih di atas jadi era sempat harga tertinggi di 720 2020 kemudian turun 5 tahun masih di bawah ya ini turun terus dari 2018-1920 ini turun kemudian 2020 naik tinggi ini ya dari 168 ke 720 uh tinggi banget ini ya namun yang perlu diwaspada ini ya teman-teman era itu itu kalau turun ini turunnya lumayan panjang ini ya jadi harus benar-benar sabar ya menunggu momentum saat benar-benar di bawah baru beli ya ini ya ini dari 720 dia turun ke 360 ini udah Hai 50% setelah itu naik dua kali lipat ya Hai nah ini kalau kita lihat key statistiknya Hai era memang agak turun ya labanya agak turun cashflownya juga minus mungkin ini kaitanya dengan anak usaha era ya eral mungkin diinvestasikan ke sana atau juga era itu banyak membuka gere-gere baru ya teman-teman net profit 458 miliar yang Hai dividenjet 4,2 persen Hai depth equity ratio itu ed equity ratio nya lumayan panu besar ya 196 persennya Hai ini kalau Hai David kita lihat dividennya telah 11 Juli ya tapi kecilnya dividennya sebelah sudah lewat ini kalau kita bandingkan dengan AC hardware AC AC hardware Hai ini juga turun Oh tapi ini ketiga dan keempatnya belum masuk ya ini hampir sama ya mungkin aku titik kalau era g3 g4 nya mungkin lebih besar ya nanti IPS nya lebih lebih bagus ya labanya lebih bagus net profit 300 miliar ini equity 5 triliun ini equity nya positif cashflownya juga positif Hai dividenjetnya juga hampir sama 4 persen Hai nah ini dirinya lebih bagus akses Hai ini hampir-hampir sama ya teman-teman ini cuman sahamnya harga sahamnya lebih tinggi di ases ya sehat Hai ini bagi dividenjetnya juga sekitar bulan Juli Hai nah ini akses ini juga ini berpotensi mantul ya ini dia terendah di tujuh empat lima Oh sempat di tujuh tiga tiga lapan atau berapa ini tiga lima ya di sempat di tujuh tiga lima tujuh tiga lima terendah kemudian mantul ya kalau satu bulan ini ini bagus catnya ini trennya naik kalau era belum begitu terlihat trennya naik jadi kalau teman-teman mau masuk ke AC hardware ini bagus targetnya masih lumayan jauh ini ya di eh hampir seribu ya seribu seratusan lah ini ya Hai karena AC hardware sempat booming di 1890 ya habis itu turun terus turun terus pbv-nya lebih tinggi ya 2,27 pernya juga lebih tinggi secara pbv dan per masih bagusan era tapi kalau secara tren harga sahamnya ini AC hardware lebih lebih bagus ya kita lihat tekniknya era agak lambat ini ya era ini secara bolinger eh secara ini bagus ya MACD bagus bolingernya juga menunjukkan tanda-tanda naik ya ini kalau ijo sekali lagi apa dua kali gitu bagus ya tapi kalau teman-teman mau spekualisi baik bisa ya ini mungkin tunggu pembukaan di hari Senin saat koreksi teman-teman masuk ya ini harga terendah di 442 ya dari sekitar situ kalau lanjut ke bawah teman-teman tunggu di 430 ya 430 tempat 38 ya kalau kita lihat tekniknya nah ini bagus nih teman-teman era itu sudah bayar tembus ma5 ya ini mulai menunjukkan tanda-tanda naik ya jadi bisa aja ini teman-teman spekulasi bayar Hai asing juga mulai masuk banyak ini 33.000 kemudian 8000 sudah 42.000 ini kalau AC hardware coba kita lihat Hai asing mulai masuk tekniknya kalau ini sel ya karena tembus ma20 Hai targetnya kalau penurunan lagi di 735 ya seperti tadi kalau teman-teman turun ini tunggu di 37.35 tapi secara emasih sudah mulai bayar William juga bayi adiknya strong trend ya ini bolinger masih mungkin turun ya tapi kalau lihat trennya ini kayaknya ini sudah support kuatnya di sekitar 735 nanti kalau mantul bisa sampai 810 ya 800-810 ya atau kalau bisa lebih tinggi dari 815 dia bisa lanjut ke seribu nih ya aksesnya ini ditunggu di pembukaan untuk besok itu barangkali dikasih di 745 atau 735 Hai Oke itu dulu teman-teman yang untuk review sore ini ya hari ini hari Sabtu 30 September ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan money manajemen yang ketat ya karena investasi saham itu sangat berisiko jadi jangan mudah terprovokasi atau bohongi bahwa investasi saham itu risikonya kecil ya risikonya sangat besar ya apalagi kalau teman-teman masuk ke saham gorengan ya saham-saham yang baru Aipo yang nggak jelas ya sudah naik tinggi gitu jadi hati-hati eh jangan gunakan margin jangan gunakan hutang ya yang bunganya tinggi apalagi pinjol teman-teman lebih baik menabung ya dari pendapatan bulanan teman-teman sisihkanlah 10% atau 20% masukkan ke sekuritas kemudian incar saham-saham yang bagus setiap yang bagus itu turun beli ya nanti begitu turun lagi beli lagi turun lagi beli lagi terus begitu ya nanti sampai lima tahun atau 10 tahun nanti teman-teman akan kelihatan ya nilai investasi saham teman-teman itu akan berlipat-lipat ya Oke itu dulu Assalamualaikum warahmatullah